ini aku rawat tanpa inggupkan mulai belum tumbuh gigi teman-teman dia sekarang udah mulai tumbuh taring kecil dan juga makin sama saya juga teman-teman hai teman-teman kali ini saya mau tutorial kedua teman-teman dari video yang sebelumnya banyak yang gak paham tentang penyepetan bubi-bucing hutan oke kita langsung praktekan pertama-tama kita siapkan suntikan kayak gini teman-teman yang ukuran 3 mili nah kasih pentil ban yang panjangnya antara 5 cm nah kita masukkan kandang dulu teman-teman soalnya dia banyak gerak simak video ini dan tonton terus biar kalian paham jangan disekit dan batu cut thread tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan aplikasi video terbaru dari saya oke kita praktekan teman-teman nah ini aku pakai susu kambing mur yang sudah dihangatkan nah secara hangat-hangat kuku biar tidak dingin oke langsung kita sepetkan oh iya teman-teman karena penyepetannya juga ada trick khusus teman-teman jangan dipegang arah kepala kayak gini ya kebanyakan dia muntah nah pegang dari belakang leher kayak gini dicengkiwi kayak gini ya nah penyepetan kayak gini teman-teman seperti hindukan kucing kampung yang lagi hedong anakannya kayak gini oke kita lihat langsung gampang teman-teman dan juga penyepetannya harus dengan teknis khusus dari gigi samping jangan jari tengah itu tidak ada muntah oke semoga bermanfaat seperti video ini bagi yang punya anak-an kucing hutan biar selamat dan tidak ada rentan kematian ini kucing hutan yang masih umur 2 bulanan kurang lebih teman-teman dia tidak atur lampu juga aman 2 kali 3 kali sampai 4 kali sepetan dia sudah kenyang teman-teman oke kita lanjutkan oh iya teman-teman kalau tidak ada susu kambing murni bisa pakai susu barebrand atau susu beruang dia juga bagus menggerisinya ini di kampung sangat banyak teman-teman susu kambing murninya oke kita ambil yang lainnya lakukan selama 5 jam sekali penyempetan teman-teman kalau di sepet ini kenyangnya dia maksimal daripada judot dia harus rutin per 2 jam sekali nah ini kalian ketahui ya kita taruh bawah dulu teman-teman biar-biar main oke kita lanjutkan yang satunya ini sangat gampang teman-teman atau orang lain bang kok di sepet kah aku muntah bang tidur tidak mau caranya bagaimana dulu berarti kalian belum bisa harus seperti ini teman-teman semoga bermanfaat tidak semua orang tahu cara penyepetan kucing hutan seperti ini aman tidak muntah pasti sehat dan gemuk lakukan 3-4 kali dalam penyepetan ukuran sutikannya 3 mili teman-teman atau satu jari besarnya kalian lihat ya oke hasil cingkutan juga pemakan gaging teman-teman wajib itu jika sudah jelas dan juga sering di handle biar makin jinak dan makin mengetahui sama majikan karena kucing kucing hutan kalau tidak sering di handle dia akan tumbuh lagi sifat liannya walaupun kita rawat dari babi seperti ini dia kalau sudah tumbuh dewasa karakternya pasti ada karakter liannya pasti tumbuh namanya saja lewan puas jadi sering-sering di handle atau diajak interaksi tuh lancar teman-teman kalian harus nonton video ini biar tidak salah paham dalam melihara kucing hutan dan senyapetan yang benar saya balik dulu ya teman-teman sepertinya ini ntar siang sepatikan lagi teman-teman ntar jam 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 abis lebih gampang teman-teman kalau kayak ini oke kita mau lihat teman-teman gak ada muntah gak ada muang sangat nyaman kucing hutan kayak gini intinya penyepetan harus di pangkal serah yang paling samping jangan diambil paling tengah teman-teman bisa muka atau mual karena sedap oke aman bisa kendali mantap kita akan review teman-teman oke teman-teman ini jenis kelamin cowok cowoknya kemungkinan tiga dua ini cewek yang ininya cowok lagi kecuali ekor nah mulai gendut-gendut teman-teman habis disepet dan ini udah mulai belajar bonding teman-teman dipanggil nama yang ngikut jenis kucing-kucing jawa coraknya dia gak begitu dekat ya kalau ke Sumatera coraknya beda lagi semakal tapi ini corak yang lebih cuminan gak kecoklatan teman-teman bukanya sangat unik teman-teman ini aku rawat tanpa nampak inggukan mulai belum tumbuh gigi teman-teman dia sekarang udah mulai tumbuh taring kecil dan juga makin sama saya juga teman-teman selamat unik semoga video ini membantu kalian yang kesulitan cara perawatan kucing hutan dan juga bisa menambah wawasan makin tahu cara perawatan dan juga penyepetan yang benar oke semoga bermanfaat video ini sampai jumpa bertemu kembali di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh